Intro Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, kita jumpa kembali di Khotba Minggu bersama Bok Suwili Tema Khotba Minggu ini adalah Kasih adalah pengorbanan Mari kita belajar bersama-sama apa itu kasih, apa itu pengorbanan Dan mengapa Tuhan Yesus begitu luar biasa, mau berkorban buat saudara dan saya Dan bagaimana sikap kita, apakah saudara dan saya mau berkorban kembali buat Kristus Mari kita mulai Kita buka Alkitab kita bersama-sama, Yones 15, Eket 13 Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Artinya saudara, begitu besar kasih Tuhan Yesus bagi kita semua Saudara bahkan nyawapun Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya Sampai kapanpun kita takkan pernah sanggup mengukur kasih Tuhan Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya Boleh katakan amin Bahkan Tuhan berikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya Yesus berikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya Wah luar biasa Bukti terbesar kasih Tuhan kepada kita adalah Dia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kita So pengorbanan Tuhan untuk kita sungguh tiada terbatas Roma 10, 9 dan 10 Fimala berkata Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Nah kita lihat Keselamatan itu begitu berharga Keselamatan itu dianugerahkan oleh Yesus Lewat pengorbanannya di atas kayu salib Keselamatan adalah kasih Allah yang dianugerahkan Kepada setiap orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Melalui pengorbanannya Yaitu penyaliban dan kematian Dan kebangkitannya Itulah Allah membuktikan kasihnya kepada kita Pengorbanannya menebus dosa kita Dan kebangkitannya memberi kuasa kepada kita Untuk berbuat kasih yang seperti Bapak Katakan Amin Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan Untuk masuk kepada terangnya yang ajaib Untuk kita pergi memberitakan injil kerajaan Allah Memberitakan kasih Tuhan yang telah menebus kita So tidak ada yang dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Dalam Alkitab tertulis di Loma 8 Sebab aku yakin Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Kasih Allah itu berkorban Amin Ada di dalam Alkitab juga Dioris 3.16 Karena begitu besar Kasih Allah Lihat Karena begitu besar Kasih Allah kepada kita semua Bahkan Tuhan mengasihi dunia ini Sehingga Tuhan sudah mengaruniakan Anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi Allah lebih dulu berkorban bagi kita Allah lebih dulu mengasihi kita Yesus lebih dulu mengasihi kita Pertanyaannya Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan Maukah kita berkorban bagi dia Maukah kita mengasihi dia Sudara kasih Allah Bertahan selama-lamanya Ada dalam Alkitab Tertulis di Masmur 136 ayat pertama Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bawasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Wow Katakan Amin So dengan apakah kita membalas kasih Tuhan Karena ia sudah terlebih dahulu Mengasihi kita sedemikian rupa Kita pun harus mengasihi dia Dengan segerap hati Serat jiwa Dan kekuatan kita Nah bukti nyata Orang mengasihi Tuhan Bukan hanya dengan kata-kata Tapi bukti nyata kita mengasihi Tuhan adalah Taat melakukan firmannya Adami Jangan katakan kita mengasihi Tuhan lah Bila kita tidak taat melakukan kehendaknya Mengasihi Tuhan Harus ada bukti nyata Kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pun Tak menjamin Orang akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Karena tidak sedikit orang Kristen yang menjadikan pelayanan Hanya sebagai aktivitas rutin belakang Bahkan kedok Bahkan topeng saja Kita lihat Yones 14 ke 15 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku So kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Cukup kita melakukan semua perintah Tuhan Itu tandanya Kita mengasihi Tuhan Adami Di Yones 14 ke 21 Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasih oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Wow Boleh katakan Amin So apa itu berkorban? Berkorban bisa berupa persembahan Persepuluhan Dan melolong sesama Dan itu semua adalah bukti kita mengasihi Tuhan Makanya dikatakan Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan segala hasil pertama Dari segala penghasilanmu Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh Sampai melimpa-limpa Dan bencana pemerhanmu Akan meluap Dengan air buah anggurnya Amsal 3.9.10 Sesungguhnya Tuhan tak mengingini uang atau harta kita Karena dia pemilik segalanya Tuhan hendak melatih kita Untuk memberi terlebih dahulu Sebelum kita menerima Makan Tuhan Yang menyediakan benih Bagi penabur dan roti untuk dimakan Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu Dan melipat gandakannya Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu Kamu akan diperkaya dalam segala macam Kemurahan hati Amin So tidak ada alasan untuk tidak memberi Taat melakukan firman Tuhan Dan mau berkorban Adalah bukti kasih kita kepada Tuhan So kalau kita mengerti Kasih adalah pengorbanan Kita sekarang mengerti Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita Bahkan berkorban Berikan nyawanya buat kita Untuk menembus dosa kita Dan memberi keselamatan bagi kita Sekarang tugas kita Adalah taat melakukan firman Tuhan Dan buktikan Kita mengasihi dia Lewat apa? Lewat melakukan Perintah-perintah Tuhan Berkorban bagi Tuhan Adalah bukti Kita mengasihi Tuhan Katakan Amin So berbicara tentang kasih Ya pasti dikaitkan dengan Yang namanya pengorbanan Berbicara mengenai kasih Menginginkan kita Akan kasih Bapak Di dalam Yesus Kristus Di dunia ini Banyak orang yang mau menyatakan kasih Tetapi kasih yang datang dari dunia ini Ada batasnya Bahkan ada ukurannya Sebab kasih dari dunia Masih memandang rupa Dan masih melihat kondisi Tetapi kita tahu bahwa Hanya kasih Yesus Kristus lah Yang tidak memandang kondisi Atau sering disebut Unconditional love Yesus mengasihi kita Bukan karena kita layak dikasihi Tetapi karena ia penuh kasih Jika ia menghendaki kita Untuk membuktikan bahwa diri kita Patut dikasihi Maka kita akan gagal dengan menyedihkan Paulus mengingatkan Jumat Ephesus Bahwa mereka adalah anak-anak Allah Paulus mengajarkan bahwa Orang percaya Harus meniru Allah Dengan menunjukkan kasih Seperti yang Kristus telah nyatakan Kita harus menjadi kudus Sama seperti Allah yang kudus Bermurah hati Sama seperti dia yang bermurah hati Menjadi sempurna Seperti dia yang sempurna Tidak ada satupun sifat Allah Yang lebih dianjurkan Untuk kita teladani Selain kebaikannya Kita tahu bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya Untuk dikorbankan bagi umatnya Itulah wujud kasih Allah bagi umatnya Inilah wujud kasih orang Kristen seharusnya Yaitu menyatakan kasih Dengan sebuah tindakan pengorbanan Baik bagi Allah Maupun bagi manusia Dengan kesadaran kembali Tentang apa itu kasih Diharapkan orang dapat memahami Tindakannya Untuk menjadi penurut-penurutnya Allah Mendasari tindakannya Untuk hidup dalam kasih Sebab hidup dalam kasih Yang dituntut yakni Relasi juga dengan sesama Jadi mengasihi Tuhan Dan juga mengasihi sesama Salah satu hukum kepemimpinan Diajarkan oleh John C. Maxwell Adalah The Law of Sacrifice Atau hukum pengorbanan Maxwell menjelaskan bahwa Pemimpin menukar kebebasan Untuk tanggung jawab Dalam organisasi manapun Yang beranggotakan Lebih dari satu orang Semakin besar organisasi itu Dan semakin tinggi kita melangkah Semakin kita perlu bersedia Untuk berhenti Artinya harus semakin Mau berkorban Seorang pemimpin Harus berhenti untuk naik Suatu prinsip yang berbanding Terbalik dengan pola pikir Orang pada umumnya Bagaimana mungkin Seorang pemimpin Berpikir untuk berhenti naik Tetapi inilah yang menunjukkan Kebesaran diri seorang pemimpin Jadi pemimpin Harus mau berkorban Tanpa pengorbanan Tak akan ada kemajuan Kita harus jujur mengakui bahwa Sikap berkorban Tidaklah mudah dilakukan Rela berkorban Akan mengusik kenyamanan Bahkan keuntungan pribadi kita Tetapi rela berkorban Adalah prinsip hidup Yang diajarkan oleh firman Tuhan Rasul Paulus menyatakan Bahwa tak ada seorang pun Di antara kita yang hidup Untuk dirinya sendiri Dan tak ada seorang pun Yang mati Untuk dirinya sendiri Karena hidup kita Adalah untuk Tuhan Karenanya Setiap kita diciptakan Untuk berperan Dan memberi sumbangsi Bagi hidup orang lain Dalam bentuk apapun itu Tentunya Ini hanya dapat diwujudkan Dengan sikap yang Rela berkorban Maukah Bapak Ibu Kita bersama-sama Berkorban buat Kristus Yang mau katakan amin Kita bisa lihat Apa yang Rasul Paulus lakukan Kita bisa belajar Dari hidupnya Seorang Rasul Paulus Ada banyak hal Yang ia berkorbankan Tak sedikit jeripaya Yang ia tanggung Demi kepentingan orang lain Ia mengorbankan Kenyamanan dirinya Prestisi Posisi Bahkan nyawanya sendiri Hanya agar orang lain Dapat mengenal Kristus Dan juga dapat berkembang Dalam pelayanan mereka Betapa pentingnya Sikap rela berkorban Untuk dapat membuat hidup Orang lain Lebih bermakna Dan berdampak Di zaman yang Semakin individualis ini Janganlah kita Semakin mementingkan Diri sendiri Inilah saatnya Kita mau Dan mulai berkorban Untuk memajukan hidup Seseorang Dan membuatnya Semakin berdampak Layanilah seorang Agak yang lain Ajarkan mereka Untuk semakin cakep Dan maju Demi kepentingan Kristus Jikapun harus berkorban Marilah kita Mengorbankan diri sendiri Asalkan itu Memuliakan Tuhan Relakanlah Saudara ingat Kasih tanpa pengorbanan Bukanlah kasih sejati Tetapi kasih sejati Adalah kasih yang dibarengi Dengan pengorbanan Jadi Allah Lebih dulu Berkorban bagi kita Pertanyaannya Sekali lagi Maukah kita berkorban bagi dia Mari saudara Kita bersama-sama Miliki sikap hati Untuk mau Berkorban bagi Kristus Mengasihi dia Dan sungguh-sungguh Taat Melakukan kebenaran firman Allah Mari kita tundukkan kepala kita Dan kita berdoa Bersama-sama Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Bila kau memberkati firman Tuhan hari ini Untuk menjadi berkat Buat semua rekan-rekan kami Yang mengikuti Kotba Minggu secara online ini Dimanapun mereka berada Tuhan Jama mereka Agar mereka mengerti Bahwa kasih Yang Yesus berikan Itu sungguh Tidak terbatas Kami bersyukur Luar biasa Kami sangat berterima kasih Allah yang hebat Allah yang baik Yang mau mengorbankan dirinya Bagi kami Sehingga yang harusnya kami mati Justru kami beroleh hidup yang kekal Maka hari ini Lewat kotba Minggu ini Kami belajar satu hal Kalau Yesus begitu mengasihi kami Ajar kami Untuk sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Biarlah kami menemukan Sebuah alasan yang kuat Agar kami membuat segenap hati Segenap jiwa Segenap kekuatan kami Mengasihi Tuhan Yesus Yang kami cintai Bapak terima kasih Kami tahu Engkau Allah pencipta kami Tidak ada alasan lain Karena Engkau lah Tuhan Engkau lah yang menciptakan kami Engkau yang menembus kami Engkau yang membebaskan kami Maka kami seharusnya Segenap hati kami Segenap kekuatan kami Mengasihi Tuhan Bapak ajar kami Kalaupun harus berkorban Bila kami mau berkorban Bagi Kristus Dan bagi sesama Agar lebih banyak orang Boleh mengenal kasih Kristus Ajar kami Kalau kami berkorban Bagi Kristus Sesungguhnya Kami hanya melakukan Bahagian yang sangat kecil Bapak terima kasih Bawalah kami semua Masuk dalam kerajaan Allah Bawalah kami masuk Dalam rencananya Tuhan Bawalah setiap kami Untuk bersama-sama Menuntaskan amanat agung Terima kasih Tuhan Terpujilah nama Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan kami bersyukur Haleluya Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku Dengan minyak baru Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Yesus Ku tinggikan namamu di atas segalanya Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Yesus Ku tinggikan namamu di atas segalanya Ku sembah Terima kasih telah menonton